Semudari COVID-19 membuat seorang dokter di Kabupaten Sumarang yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terus semangat memerangi virus corona. Dengan pengalamannya menjadi penyintas COVID-19 sang dokter bersemangat dan bertekad akan terus melayani warga dan menjaga keluarganya untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Awal Desember 2020 lalu, Dr. Soleh Ha Kurniawati atau yang akrab di Sapa Dr. Ati ini terpapar COVID-19. Tepatnya 1 Desember 2020, ia merasakan gejala yang mengarah pada COVID-19 seperti flu ringan dan rasa pekal di seluruh badan yang berlangsung selama 5 hari. Ia kemudian melakukan tes swab PCR COVID-19 pada tanggal 7 Desember 2020 dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Anak perempuan Dr. Ati pun turut terpapar COVID-19 sehingga mereka langsung menjalani isolasi mandiri di dalam rumah sesuai dengan anjuran dari WHO, yakni masa isolasi 10 hari ditambah 3 hari, yang mulai tanggal 6 hingga 19 Desember 2020. Jalani masa isolasi mandiri di dalam rumah bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dukungan keluarga sangat diputuhkan untuk memperkuat mental. Selain itu, selama menjalani isolasi, hati harus selalu bahagia dan berpikiran positif untuk meningkatkan imun tubuh. Pada saat PCR itu berbunyi saya terkonfirmasi itu, pada saat itu juga saya merasa agak down juga. Tetapi sebenarnya sudah saya perkirakan sebelumnya, ah saya ini paling-paling terpapar gitu. karena saya sebelumnya itu kegiatannya luar biasa padat ya, karena ada reses, kemudian ada kegiatan menjelang pilkada, sehingga saya bertemu dengan banyak orang di berbagai tempat gitu. Setelah tahu bahwa saya terpapar, kemudian ditindaklanjuti dengan tracing dari Puskesmas, Puskesmas, saya apresiasi kepada Puskesmas yang sudah melakukan tracing. Kebetulan dari hasil tracing, ketiga anak saya, satu yang terpapar. Suami, alhamdulillah juga tidak terpapar. Jadi ya, kami berdua menjalani isolasi di rumah. Sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa sesama manusia dan berprofesi, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang harus bertemu dengan banyak orang, Dr. Ati rentan terpapar COVID-19. Walaupun ia telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Kini, Dr. Ati sudah sembuh, ia pun terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan COVID-19 dan tetap menjaga kesehatan tubuh. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!